Halo Bunda, kali ini Minan Mia akan membuat roti gulung abun tanpa ulen yang super enak Seperti biasa, kita tuang terlebih dahulu susu cair hangat ke dalam wadah Lalu tambahkan ragi instan Aduk sebentar Masukkan juga gula pasir Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Tunggu sampai raginya aktif, kurang lebih sekitar 10 menit ya Nah, kalau raginya sudah aktif Kita tambahkan 1 butir telur Lalu ini akan kuaduk lagi Lanjut kemasukan juga garam Lalu ada tepung Nah, tepungnya ini aku masukkan secara bertahap untuk memudahkan pengandukan ya Bunda Oke, ini yang terakhir akan ku masukkan Lalu akan kuaduk menggunakan spatula aja Karena adonannya sudah mulai berat ini Nah, kalau tepung-tepung yang kering tadi sudah menyatu Seperti ini kurang lebih Lanjut ku tambahkan margarin cair Ini margarin cairnya harus suhu ruang ya Bunda Nah, setelah semua tercampur rata Margarinnya sudah menyatu seperti ini Ini akan ku istirahatkan selama kurang lebih 1 jam Tapi tergantung suhu Ini biasanya 1-2 jam Sampai dia double size ya Bunda Jangan lupa ditutup dengan plastik wrapping Atau kain bersih juga boleh Setelah 1 jam Hasilnya seperti ini Bunda Sudah double size Tinggal dibuka aja plastiknya Ini jangan khawatir Ini benar-benar udah kalis Jadi tinggal diulen sebentar Untuk mengeluarkan udara yang terperangkat Di dalam adonan ini Jangan lupa gunakan tepung Agar tidak lengket ya Bunda Seperti ini aja Secara pelan diuleninya Membentuk bulatan Sekarang adonan sudah siap digunakan Gunakan rolling pin Untuk membentuk adonan Nah, kalau sudah sebesar ini Ini sudah cukup Gulung adonan di rolling pin Lalu pindahkan ke dalam loyang Per segi 4 seperti ini Lalu aku merapikannya Menggunakan scraper Ujung-ujungnya Kemudian Agar adonan tidak mengembang Ini aku gunakan garpu Untuk membuat bolongan Di adonannya Jangan lupa Olesi juga dengan kuning telur Agar nanti kulitnya Tetap lembut dan lembab ya Bunda Nah, selanjutnya Taburi wijen Daun bawang yang sudah dipotong kecil Nah, kemudian Ini akan ku resting lagi Sekitar 30 menit ya Bund Setelah 30 menit Seperti ini Panaskan oven terlebih dahulu Sampai suhunya 175 derajat Kemudian ini akan ku masukkan Nah, ini akan ku panggang Selama 20 menit Jangan lupa selalu cek kematangan Karena aku menggunakan oven tangkring ya Bund Oke, selanjutnya Lalu untuk topping Di sini aku punya Abon dan mayonnaise Yang ku campurkan dengan sedikit SKM Nah, ini akan ku aduk dulu Kalau sudah sisikan Sekarang aku akan angkat rotinya dulu Nah, ini sudah matang ya Bund Sekarang siapkan baking paper Seperti ini Lalu keluarkan dari dalam loyang Nah, dengan cara dibalik seperti ini Langsung tambahkan olesan SKM Dan mayonnaise yang sudah dicampur tadi Nah, kalau sudah rata Sekarang lanjut kemasukan abon Abonnya disebar juga secara merata Banyak dan sedikitnya Sesuaikan aja dengan selera ya Bund Nah, sekarang tinggal digulung deh Gulung bersama baking papernya ya Bund Rapikan Kemudian simpul di kedua ujungnya Tunggu sampai 5 menit Sebelum ini dibuka ya Bund Oke, setelah 5 menit Ini akan ku buka Nah, sekarang tinggal dipotong-potong aja Ini akan ku potong menjadi 6 bagian Ambil 1 potong roti Lalu tambahkan mayonnaise Di sisi kiri dan kanannya Oleskan secara merata Lalu tempel ke abonnya Seperti ini Nah, otomatis abonnya jadi menempel Nah, lakukan langkah yang sama Pada sisi bagian yang lain Nah, sekarang roti gulung abonnya Sudah siap disajikan Bunda Ini rasanya enak banget Siapapun pasti suka Oke Bunda, sekian dulu video hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa cobain resep ini di rumah Sampai ketemu di episode selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya